Intro Di era digital photography yang fenomenal seperti sekarang ini Apakah kita masih perlu menguasai pengukuran cahaya Atau at least mengetahui dasar dari pengukuran cahaya itu sendiri Well we'll see Halo, saya Novian Senjaya Saya adalah praktisi komersial di bidang fotografi dan video dari 2555 Shhh, saya punya mesin waktu Seperti kita semua ketahui bahwa baik mulai dari DSLR, mirrorless, action cam, bahkan sampai smartphone Semua masih memiliki satu fitur yang namanya metering mode Atau fitur pengukuran cahaya Kenapa? Pasti ada apa-apanya Kalau enggak, sudah enggak ada Pasti ada apa-apanya Jadi curiga saya Secara garis besar kita mengenal ada tiga jenis metering mode dalam kamera kita Secara umum Yang pertama, spot metering Jenis ini termasuk yang paling presisi Karena area pengukurannya itu cuma 1-10% dari seluruh luas area gambar Yang kedua adalah salah satu metering mode yang paling klasik yaitu center weighted atau integral Luas area pengukurannya hanya sebesar sekitar 25-35% dari total luas area gambar yang kita mau hasilkan Yang terakhir adalah matrix atau multi-segment atau multi-field atau evaluatif Tergantung penamaannya, sama saja Pengukurannya itu dilakukan di seluruh area gambar Tapi dibagi dalam beberapa segmen Dan nanti hasil pengukuran yang berbeda di tiap segmen ini dikalkulasikan di rata-rata Untuk menghasilkan kombinasi angka yang tepat Baik diafragma, shutter speed, ataupun ISO Sedangkan untuk metering berdasarkan sumber cahaya Atau jatuhnya sumber cahaya Kita mengenal ada dua Yang pertama adalah incident light metering Yang kita ukur pada metode ini adalah Cahaya yang jatuh ke objek Untuk itu kita biasanya memakai alat ini Sedangkan yang kedua adalah reflective light metering Dalam metode ini yang kita ukur adalah Cahaya yang dipantulkan oleh objek kita Nah itu terdapat pada setiap kamera digital kita Jadi semua alat di smartphone dan lain-lain itu memakai reflective light metering Untuk cara kerja light meter kita Dalam setiap kamera Baik mirrorless, DSLR itu kurang lebih sama Sama bodohnya Sama Di sini kita memakai tiga bidang warna yang berbeda-beda Ini terbuat dari kardus bekas Kita bisa kita cat atau kita tempelin kertas putih Di sini kita pakai W atau white putih Abu-abu dan black atau hitam Nanti kita bakal lihat hasilnya seperti apa Sampai hari ini, detik ini juga Standar internasional yang dipakai pada setiap light meter yang ada di setiap kamera kita Adalah 18% abu-abu Di sini artinya apapun yang kita capture Yang kita ukur Akan ditampilkan dengan brightness setara abu-abu 18% Kita coba Untuk mempermudah pembuktian kita kali ini Kita mengabaikan settingan ISO Dan kita memakai auto exposure di kamera kita Selain itu kita juga menaruh settingan kamera kita pada settingan monochrome atau black and white Untuk mempermudahkan perbandingan gambar nantinya Di sini kita ambil bidang putih Abu-abu Dan hitam Mari kita bandingkan Untuk pembuktian terakhir ini kita akan menempatkan tiga bidang warna ini dalam satu frame gambar Dan kita memakai spot metering tepat pada abu-abu 18% Kita lihat hasilnya Ya seperti kita lihat di sini Putih menjadi tetap putih Hitam pun tetap hitam Kurang lebih begitu cara kerjanya Secara teori sebenarnya sangat sederhana Perbedaan bidang putih 100% dengan bidang hitam 100% 5 stop 5 stop Tengah-tengahnya 2,5 Jadi disitulah letak abu-abu 18% Plus minus 2,5 Nah, so kalau untuk koreksinya Bila kita mengukur pada sebuah bidang putih Yang kita perlukan koreksi ya Kurang lebih range-nya antara 2 sampai 2,7 stop Exposure-nya kita naikkan Sedangkan kalau untuk bidang hitam Kita turunkan exposure kita Minus 2 sampai 2,7 ev Tergantung jenis kamera Kenapa? Kenapa? Kenapa kamera kita yang segitu canggih Dan mungkin juga berharga ribuan dolar Hanya bisa mampu mengenali warna abu-abu Cuma 18% lagi Nah ya Faktanya masih seperti itu Oke Sebenarnya kita gak perlu takut atau panik Karena memang contohnya yang tadi kita buktikan Atau kita bawakan Merupakan contoh-contoh yang agak sedikit ekstrim Padahal dalam keseharian kita Kita dikelilingi oleh banyak abu-abu Mulai dari hijaunya daun Birunya langit Asphalt Atau tembok Atau gedung-gedung Basically kita banyak dikelilingi oleh abu-abu Itu kenapa alasannya Mereka memakai standarisasi 18% abu-abu Belum lagi dukungan firmware kamera kita Yang sudah lumayan canggih Begitu pula software-software retouching Yang sudah mumpuni Jadi ya gak perlu takut lagi gitu Lalu kenapa? Ngapain kita belajar atau mengetahui hal Yang tadi kita bawakan? Ya gak ada salahnya Semakin kita mengetahui Lebih dalam cara kerja alat yang kita pakai Itu pasti memudahkan dalam banyak hal Gak ada ruginya Begitu pula To break the rules You have to know the rules first So Kalau kalian merasa channel ini berguna Kalau kalian suka tolong di like Kalau gak suka ya di dislike It's okay Jangan lupa subscribe Ya kalau bisa pun di share Cheers Akhirnya kelar juga Dari tadi gak kelar Jangan percaya sama gue ya Gak boleh percaya sama manusia Percaya sama Apa ke Manusia gak bisa dipercaya Tidak boleh Tidak boleh Sampai jumpa